Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Khasbunawlah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir La khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adim Sahabat channel youtube Taman Surga Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur Mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Kepada kita sekeluarga Mari bersama-sama kita membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah s.a.w. Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat Dan mudah-mudahan semua jamaah majelis channel youtube Taman Surga Termasuk umatnya baginda Rasulullah s.a.w. Yang pada hari kiamat berhak mendapatkan syafaat dari beliau Dengan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Pada sore yang sangat indah ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bisa bertemu pada video channel youtube Taman Surga Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan manfaat yang besar kepada kita Dan juga memberikan kita hidayah Untuk bisa belajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Dari awal video ini sampai akhir Amin Allahumma amin Baik sahabat channel youtube Taman Surga Ada sebuah zikir mustajab Yang insya Allah kalau kita baca Maka kita akan mendapatkan pahala seribu kebaikan Dan dihapus seribu dosa Jadi zikir ini sangat mustajab Zikir ini sangat luar biasa Dan kalau kita baca Maka kita akan mendapatkan Balasan yang luar biasa dari Allah Diberikan pahala seribu kebaikan Dan dihapus seribu dosa Baik sebelum kita masuk kepada Pembahasan zikir mustajab ini Silahkan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Dan ingin selalu mendapatkan Update-an atau berlangganan video-video terbaru kami Anda bisa subscribe channel youtube Taman Surga sekarang Lalu anda bisa tekan tombol lonceng di sebelah kanan Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Mudah-mudahan subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan 100% tidak ada kerugian bagi anda Namun sebaliknya Bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi anda Karena telah membantu Dan mensupport channel youtube Taman Surga Karena subscribe juga berarti Kebaikan yang anda berikan kepada kami Dan juga kebaikan yang akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Kepada semua yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe Semuanya kami doakan mudah-mudahan Bisa menikmati hidup ini Dengan syukur, ikhlas, iman, takwat, dan sabar Dan mudah-mudahan senantiasa Bisa diberikan hidayah Dalam setiap situasi dan kondisi Dan ibadah kita mudah-mudahan senantiasa Bisa meningkat Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar Orang-orang yang mutakin Orang-orang yang dikasih dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Dikir adalah perintah dari Allah Anjuran dari baginda Rasulullah SAW Kita diminta untuk senantiasa berdikir Kapan saja, dimana saja Untuk mengingat Sang pemilik langit, sang pemilik bumi Dan juga sang pemilik diri kita Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bahwa kita diminta untuk berdikir Supaya kita senantiasa terhubung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pada sebuah hadis disampaikan bahwa Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu Maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian Termasuk perintah Berdikir ini yang paling bisa kita lakukan Yang paling mudah Berdikir ini sangat mudah Sangat bisa dilakukan kapan saja, dimana saja Dan insya Allah Ini adalah kemampuan kita Kita memiliki kemampuan untuk berdikir Kita memiliki kemampuan Membaca adikir sesuai dengan kemampuannya kita masing-masing Nah, yang lebih penting lagi Senantiasa istiqomah untuk menambah amal ibadah kita Menambah keimanan kita Dan menambah ketakuan kita Nah, khususnya disini kita akan membahas Sebuah zikir yang sangat mustajab Yang berpahala seribu kebaikan Dan juga bisa menghapus seribu dosa kita Bayangkan Kalau kita zikir menggunakan zikir ini Maka kita akan diberikan seribu kebaikan Jadi misalnya Kalau menolong orang itu adalah satu kebaikan Menolong dua orang berarti dua kebaikan Maka dalam satu hari Siapa yang bisa melakukan seribu kebaikan Pasti kita akan sangat kesusahan Kalau harus melakukan kebaikan Satu hari jumlahnya seribu Padahal ini Di sini zikir ini Kalau kita amalkan Maka pahalanya sama Seakan-akan kita mendapatkan seribu kebaikan Sama saja kita melakukan seribu kebaikan Bahkan dosa kita Seribu dosa kita diampuni Jadi misalnya dosa kita menghibah Pak Joko Menghibah Bu Sinta Menghibah Bu Siti Menghibah tetangga kita Menghibah saudara kita Mendolimi Orang lain Tidak menghormati orang tua dan sebagainya Jumlahnya seribu dosa Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Lalu zikirnya Bagaimana itu Dan zikir yang seperti apa Nah Di dalam kitab Sokhik Muslim Disebutkan Ada sebuah hadis Melalui suhabat Sa'id Sa'id Ibnu Abu Wakos Radiyallahu Anhu Yang menceritakan Ketika kami berada di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Beliau bersabda Apakah seseorang di antara kalian Tidak mampu menghasilkan seribu kebaikan setiap harinya Maka Ada seseorang dari kalangan orang-orang yang duduk bersamanya bertanya Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan seribu kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda Hendaknya ia membaca seribu kali tasbih Maka dicatatkan baginya seribu kebaikan Atau dihapuskan darinya seribu kesalahan atau dosa Jadi membaca tasbih Tasbih itu juga singkat Subhanallah Membaca tasbih Subhanallah Satu kali Mendapatkan pahala Satu kebaikan Atau diampuni Satu dosa Barang siapa yang membaca tasbih seribu kali Subhanallah 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 Dibaca seribu kali Maka ia akan mendapatkan seribu kebaikan Atau dihapuskan darinya Seribu kesalahan Atau dosa Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Humaydi Mengatakan Demikian yang termaktub di dalam kitab imam muslim Dalam semua riwayatnya Yaitu dengan lafaz Atau dihapuskan Sedangkan menurut Al-Barakani Hadis ini diriwayatkan oleh Syubah Abu Umwanah dan Yahya Al-Qatan melalui Musa Imam Muslim meriwayatkan pula darinya Mereka mengatakan Watuhattu Dan dihapuskan Tanpa memakai huruf Alif Baik sahabat channel youtube Taman Surga Sekarang kita sudah mengetahui Sebuah fikir yang bisa berpahala Sama melakukan seribu kebaikan Atau kita akan dihapuskan seribu dosa Apa? Fikir tersebut Ternyata membaca tasbih Seribu kali Subhanallah 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 Membaca tasbih ini seribu kali Maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Tolong bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga Yang membutuhkan informasi ini Mudah-mudahan bisa menjadi amal, sedekah, dan jariah bagi Anda Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan Dan yakinilah jika ada kebermanfaatan dari video ini Maka itu adalah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh